hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan hari ini ada TV besar sekali merk akari kurang lebih 50 inci ya katanya mati total belum tahu apa seperti apa kondisi dalamnya kita akan coba cari tahu dan TV kita akan bongkar ini dia untuk tifonya ya LL 50 D 881 atau 88 ID tapi untuk kabel listriknya sudah terputus ya apa dipotong apa gimana dan kita akan cari tahu TV kita akan bongkar ini untuk main buatnya ya ini yaitu dengan power supply dan ternyata sudah di perubah untuk power supply nya menggunakan gajun kabel 5 ya menurut informasi sih ini TV katanya mati tapi saya belum tahu pasti karena belum saya coba karena untuk stiker listriknya sendiri dalam keadaan seperti ini guntung ya jangan cari aja stiker nya terlebih dahulu sebelum kita langsung masukkan keadaan arus listrik kita cek terlebih dahulu untuk power supply nya ya apa short apa enggak ini dia untuk kita ukur di elko aja nampaknya tidak terlalu berisiko kalau kita langsung colokan stiker kita tes untuk tegangannya apakah TV ini benar-benar mati atau problem lainnya karena menurut informasi TV ini mati ya belum tahu jelas kita cek kita cek aja dulu ya tapi standby hidup ya tapi standby hidup ya seperti TV nggak mati ini tegangan untuk backlight menurut saya ini nah ini untuk nah ini untuk supply ke mainboard nya ada 12 po ya kita coba cari tombol forward nah ini dia kita tekan ya ternyata ternyata TV hidup ya on tapi backlight tidak nyala lampu hijau tapi backlight tidak nyala apakah TV ini hanya mengalami mati backlight atau bagaimana kita cek tegangan untuk backlight nya ini dia oke ini untuk tegangan backlight nya ada sekitar 50 volt ya itu dia karena ampere di 250 volt dan menunjukkan jarum di sekitar 50 volt tapi backlight padam ya tidak ada kelihatan menyala kita akan coba lihat layarnya di depan apakah ada sedikit kelihatan gambar atau logo setelah dicek di layar di depan ya tidak ada tanda-tanda layar hidup tapi saya akan coba cek terlebih dahulu tegangan yang masuk di tikon ya apakah tikonya juga bermasalah tidak hanya lampu atau memang hanya lampu backlight nya ya ini untuk tegangan tikon saya akan coba tes tegangan inputnya disini ya ada 12 volt ada ya ada ya ada ya untuk tegangan PCC inputnya dan kita cari untuk PGH nya ini dia untuk PGH ada ya ini dia untuk PGH nya oke masih di cari ini dia min 7 min 7 kelihatannya untuk tikon normal ya kita akan coba cari tahu dulu untuk lampunya kita akan tes backlight nya menggunakan power supply eksternal ya oke kita tes dulu untuk backlight nya kawan saya menggunakan regulator lampu LED ini Autovo ya jadi bisa di sekitar 30 sampai 60 bisa ya masanya tes apakah backlight bisa menyala atau enggak backlight menyala ya ternyata ternyata nyetrum mungkin kontak dari ini karena ini akhir dari AC backlight mau menyala ya dan kita akan coba nyalakan TV nya tapi kita amankan terlebih dahulu karena ini nyetrum ya TV sudah di on kan ya tinggal kita nyalakan untuk backlight nya ya coba nyalakan kita lihat gambarnya nah halus ada cuman garis ada beberapa garis ya coba lah lain beberapa ilmu semuanya oh my god cuman tuh kan logo ada dari cuman ini sini ada garis di tengah garis di pinggir kelihatannya ini panelnya pecah ya nah sayang sayang sekali panelnya ternyata pecah terlebih dahulu untuk mesin normal ya nah ini dia sudutnya ini sudut pecah disini nih kayaknya kecepit atau gimana kita nggak tahu kendalanya mungkin inventor backlightnya tidak kuat mengangkat atau gimana tapi untuk mesin memang normal ya sudah ada masalah cuman sayang panelnya bermasalah tuh nggak gaung terbanyak garis ada garis vertikal ada garis horizontalnya juga sayang sayang sekali oke saya kira cukup ternyata TV ini tidak mati cuman kendalanya backlight tidak menyala karena mungkin inventernya yang tidak mampu untuk mengangkat masalahnya hanya disitu cuman kondisi layar yang kayaknya sudah cacat ya ada kayak ada retakan di sudut bawah sini untuk ticon kayaknya nggak ada masalah terima kasih yang udah nonton mudah-mudahan video ini bermanfaat sampai ketemu di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh